Yuhuuu! Tal ini kita akan mengunboxing dan review daikes Hot Wheel Neon Speeders! Dua model Datsun 510 wakon! Oke guys, seperti ini ya daikesnya, wukil krembana kece habis! Ini masuk di seri Neon Speeders! Dan di sini banyak sekali ya varian-variannya teman-teman! Pedi di seri Neon Speeders ini! Anda banyak sekali! Anda Toyota Celica! Anda Datsun 510 wakon yang kita ambil ini! Anda Master R8PG3 atau Honda S2000! Ada Nissan 350Z! Tanda Custom 1 Acura Integra GSR! Ada Mitsubishi Eclipse dan Nissan Skyline 2000 GTR! Oke! Mana pilihannya ya, tapi kita dapat digantungan ini ya! Mudah-mudahan ini bagus ya! Sudah ada lisensi resmi dari Mazda, Nissan, Toyota, Sparco, Mitsubishi Motors, Yokohama, Grady, Nito, AEM, Eibach, Honda, Acura, dan B&M! Wow! Banyak sekali lisensi-lisensinya! Otomatis biayanya pasti mahal ya, karena banyak sekali sponsornya! Mail Speeders! Mungkin ini bisa nyala ya di tempat... Haa, kita coba aja ya! Seperti apa detail-detailnya kita simak bersama-sama! Alright guys, setelah kita unboxing seperti ini ya! Saya Tom setinggi 170 cm, merasakan bahwa varian wagon dari Datsun 510 memberikan ruang kargo yang lebih lega dan luas dibandingkan dengan sedan, menjadikannya pilihan praktis bagi keluarga atau mereka yang membutuhkan mobil dengan kapasitas angkut yang lebih besar. Desain wagon ini juga memberikan tampilan yang unik dan berbeda dari varian sedan atau coupe. Ini adalah mobil Datsun 510 wagon ya! Untuk skalanya ya, skala Kaido House lah ya! Nah ini keren ya, disini ada tulisannya Datsun ya! Ada tulisan Jepang disini juga, kayaknya Kaido House ini! Datsun 510, termasuk varian wagon. Dikenal dengan desainnya yang simpel tapi menarik coy! Menunjukkan khas gaya mobil dari akhir 1990-an dan awal 1970-an. Bentuk bodinya kotak. Menonjolkan kesan retro yang kuat coy! Kemudian sponsor dari Sparco. Oke, seperti itu guys! Ya, sponsor-sponsornya dapet lah ya, disini. Dan di belakang sini ya, detailnya juga cukup bagus ya. Detail belakangnya cukup bagus. Wow! Kalian harus tahu info ini coy! Datsun 510, termasuk varian wagon, telah menjadi ikon dalam budaya otomotif. Terutama di kalangan penggemar mobil klasik dan modifikasi coy. Mobil ini sering terlihat dalam pameran mobil klasik, acara balap, dan komunitas otomotif di seluruh dunia. Nah, bisa kelihatan ya, ada tulisan Datsun 510. Lampunya juga sekarang sudah di-chat ya, jadi dulu itu cuma totolan-totolan, tonjolan-tonjolan ya. Ini sudah di-chat ya, meskipun masih di-call gitu ya. Lampu merah gitu ya, lampu belakangnya ini dua. Terus ini detailing belakangnya, ini bagian base-nya ya. Dan sini ada kenal port-nya. Base-nya ini warna-warna chrome gitu ya, klasik ya, klasiknya si Hot Wheel kayak gitu ya. Widih ya. Kemudian bagian depan seperti ini detailnya. Ini ada detailing lampu juga di-chat. Lampunya warna putih, kemudian grill-nya diwarna silver ya, keren ya. Dan ini ada lampu sand-nya warna oranye. Oke, seperti itu, dan ini juga detail grill bawah sini. Dan pampernya warna chrome, menyatu dengan bagian base atau sasis-nya. Untuk materialnya sendiri, ini ya, ini terbuat dari metal, kemudian untuk base-nya atau sasis-nya plastik. Dan bannya terbuat dari plastik juga. Ya, seperti itu ya. Keren ya, warnanya itu keren. Tampu oleh loreng warna ungu, pink ya, dan hitam ya, base-nya hitam. Ya, warna dasarnya hitam, kemudian dikasih tampu loreng-loreng, warna, loreng-loreng atau camouflage ya. Tapi warnanya pink sama ungu ya, kira-kira ormas mana yang warnanya kayak gini ya. Datsun 5 Samunsul dilengkapi dengan mesin 4 silinder yang kecil. Tapi mampu memberikan performa yang cukup baik untuk mobil di kelasnya pada saat itu coy. Mesin ini juga dikenal mudah dimodifikasi coy, yang bikin dia populer di kalangan auto lovers atau penggemar otomotif. Nah, menurut gue sih ini sudah cukup bagus ya, untuk Hot Wheels sekarang ini sudah mulai menata tampu-tampu decals gitu ya. Jadi kalau dulu itu, kalau nggak salah seri 50 years itu kan pernah bikin Datsun juga yang chrome satin itu ya. Tapi disininya polosan ya, disini juga polosan. Nah, sekarang dia ngeluarin biaya lebih buat cet-cetannya ya. Oke, untuk detail-detailnya. Meskipun masih cet-cetan, nggak pakai lampu plastik. Tapi it's oke, karena disini sudah ada detailing ini ya, spionnya. Jadi mobil Datsun ini kerennya sudah ada detail spion disini ya. Jadi banyak yang die-case-die-case-nya Hot Wheels itu nggak pakai spion ya. Tapi it's oke ya, bentuknya klasik banget, klasik wagon banget ya, kotak gitu ya. Nissan, Nissan wagon atau Datsun 510 wagon. Dan untuk interiornya, kalau kita lihat di sekilas ya, interiornya ini warna putih guys ya. Warna putih, setirnya setir kiri, dan itu ada persenelengnya. Nah, untuk kacanya disini warna biru ya, tapi bening ya, clear blue ya. Seperti itu guys ya, detailing-detailingnya. Lihat nih tamponya, tampo-tampo yang cukup menarik. Tampo pink ungu ya, keren ya. Camouflage. Disini, di bagian atasnya, di cup depannya ada sponsor Sparko juga. Dan ini ada detail-detail seperti ini di bagian cup depannya. Termasuk detail-detail kecil-kecil ini ya. Ya, angin-angin di atas sama ininya ya, garis cupnya juga kelihatan ya. Untuk garis pintunya juga kelihatan, tapi tipis ya, hampir nggak kelihatan karena tampo ya. Kemudian ada detailing handle disini ya, handle pintu depan, pintu belakang. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, ini untuk detail-detailnya guys. Jadi, bagus ya. Ya, seperti itu guys, detail-detailnya ya. Termasuk di bagian bodi dan stasisnya ya. Stasisnya seperti ini, atau base-nya warna krum. Tudiusan Datsun 510 Wagon. Copyright 2012 Mattel, made in Thailand. Ya, seperti ini ada detail garden disini ya. Dan ukir-ukirannya seperti ini. Dan ini ada rivet ya, jadi kalau kalian ini ya, mau bongkar pakai bore ya. Karena pakai rivet disini ya. Oke, untuk bannya plastik dan velgnya warna pink ya. Black pink gitu ya jadinya. Nah, untuk detail-detailnya seperti ini guys. Adalisan Datsun di sebagian samping. Adalisan dari Kaido House. Sparko, sponsornya. Dan bagian belakang juga apik di detail-detailnya. Alright, bagus banget. Detail bagian depan seperti ini, semua sudah lengkap ya. Cat-catannya. Meskipun masih cat-catan, ya oke lah ya. Daripada nggak ada cat-catan sama sekali. Alias ya kosong atau polosan gitu ya, biasanya. Tapi it's okay ya. Kali ini Hotfield memperbaiki kualitas ya. Karena saingannya sudah mengenai banyak ya. Nggak hanya Tomica, Majoret, Matchbox. Tapi juga muncul sekarang ada Mini GT, Poprace, Time Micro, Time Model, Gino, Sistivor, Karma, Poprace. Nah, seperti itu guys ya. Dan sekarang para diecaster sudah banyak melek dengan merk-merk lain ya. Jadi nggak hanya cuma Hotfield ya. Nah, kira-kira itu aja teman-teman ya. Review singkat kita ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share. Dan thanks banget sudah menonton video ini. So, until next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax